Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aditya, mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan progres pertama proposal bisnis, mata kuliah, biara usaha, dan perancangan industri pangan. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada saya, Aditya, kemudian Dewi Yasmin, Dataniya Lanidah, dan juga Putri Aina Rohma Sobari. Produk yang akan kami buat yaitu mie instan goreng dengan penambahan bahan tepung bonggo pisang dan pewarna alami bunga telang. Penambahan tepung bonggo pisang pada mie ini dilakukan sebagai upaya memerfaatkan lipah bonggo pisang yang terdapat sangat banyak di Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Karakteristik pati dari bonggo pisang menyerupai pati tepung sagu dan tapioca. Padahal penambahan pewarna alami, bunga telang dilakukan untuk membuat produk menjadi lebih menarik dan mempunyai banyak manfaat fungsional terutama antioksidan. Keunggulan produk yang akan dibuat yaitu mibus, di mana dibuat dengan konsep mesehat, dengan cara pengolah yang sehat serta halal. Pengolahannya dengan cara direbus dengan seminimal mungkin menggunakan minyak ataupun lemak lalu dikeringkan. Mibus akan dibuat mie goreng supaya lebih praktis dikonsumsi. Pada pembuatan mibus juga tidak menggunakan pengawet dan menggunakan penyedak rasa alami sehingga akan lebih sehat. Meskipun mibus dibuat hanya dengan direbus, tetapi tetap menunjukkan cita rasa yang tinggi. Berdasarkan hasil survei, diperoleh segmentasi pasar sebagai berikut. Produk minstan ini cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Dari hasil survei, diperoleh bahwa mayoritas masyarakat yang seringkali mengkonsumsi mie instan merupakan perempuan. Lalu, segmentasi tingkat pendapatan. 59,38% masyarakat yang seringkali mengkonsumsi mie instan berpenghasilan kurang dari 1 juta. Pada segmentasi pekerjaan, didominasi oleh mahasiswa dengan angka 62,5%, di mana mie instan memang selalu menjadi andalan kalangan mahasiswa di kalah tanggal 2. Dari hasil survei, disimpulkan bahwa masyarakat seringkali membeli mie instan karena memiliki ketertarikan terhadap produknya baik itu dari segi rasa maupun harga. Hasil survei perilaku belanja masyarakat terhadap mie instan dapat ditarik kesimpulan bahwa mie instan diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang praktis dan menginginkan produk yang sehat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila hitau kekuali hidayah, rastabiku hoi rot, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!